Selamat pagi anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu. Pada pagi hari ini bersama saya, kita akan melanjutkan materi trigonometri untuk subtema rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Oleh karena itu, mari kita perhatikan bersama-sama. Baik, kita mulai untuk mencari rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama kita buat segitiga sembarang, misalnya kita buat segitiga A, B, C. Kemudian kita tarik garis dari titik C ke garis AB. Kita beri nama titiknya di sini D. Dan kita buat agak lurus karena ini adalah garis tinggi. Kemudian sisi AC kita beri nama B kecil. Sedangkan garis CB kita beri nama A kecil. Sedangkan sudut A, C, D kita beri nama alpha. Dan sudut B, C, D kita beri nama beta. Kemudian kita lihat segitiga A, C, D. A, C, D. Kalau kita mau mencari panjang CD, maka kita gunakan rumus cos alpha. Maka nanti cos alpha sama dengan CD dibagi dengan AC. Atau bisa nanti kita sederhanakan. Jadi CD sama dengan CA atau AC kali cos alpha. Sedangkan CA atau AC-nya adalah B kecil. Sehingga sama dengan B kali cos alpha. Kemudian kita pandang segitiga B, C, D. Di sini diketahui beta dan A kecil. Maka CD sama dengan atau kalau kita lihat di sini, cos beta sama dengan CD dibagi dengan CB. Kalau kita sederhanakan CD sama dengan CB cos beta. Atau sama dengan A kali cos beta. Kemudian anak-anak ingat pada waktu yang lalu kita sudah mempelajari mencari rumus untuk mencari luas segitiga. Kita akan mencari luas segitiga ABC dengan melihat panjang sisi AC dan BC serta sudut di sini. Luas segitiga ABC sama dengan setengah dari AC kali BC kali sin alpha plus beta. Sedangkan AC-nya kita ganti dengan B. Sedangkan BC-nya kita ganti dengan A. Sehingga nanti menjadi setengah B kali A kali sin alpha plus beta. Atau bisa kita sederhanakan atau kita tulis menjadi setengah AB sin alpha plus beta. Misalnya ini kita beri nama I1. Anak-anak ingat bahwa segitiga ABC itu dari ADC ditambah dengan BDC. Ini kita cari satu persatu untuk luas segitiga ACD. Luas segitiga ACD sama dengan setengah dari AC kali CD kali sin alpha. Sedangkan CD-nya kita lihat di yang di atas tadi kita ganti. Kita ganti dengan kita lihat di sini setengah AC CD sin alpha. CD-nya kita ganti dengan ACOS beta atau CB cos beta. Maka nanti akan menjadi setengah kali B kecil kali A kecil cos beta sin alpha. Atau bisa kita tulis menjadi setengah AB sin alpha cos beta. Kita beri nama I2. Kemudian kita mau mencari luas segitiga BCD. BCD luasnya sama dengan setengah dari BC kali DC kali sin beta. Nah kita lihat di sini. Nah DC-nya kita ganti dengan B cos alpha atau CA cos alpha. Maka nanti menjadi setengah BC CA cos alpha sin beta. Atau sama dengan setengah kali A kali B cos alpha sin beta. Ini kita beri nama I3. Dari I1, I2, dan I3 atau luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga ADC tambah luas segitiga BDC. Untuk luas segitiga ABC kamu lihat yang I1. Nanti akan ketemu setengah AB sin alpha plus beta. Kemudian luas segitiga ADC kamu lihat di I2. Nanti akan tertulis di sini setengah AB sin alpha cos beta. Begitu juga untuk luas segitiga BDC. Kamu lihat di I3. Nanti akan tertulis setengah AB cos alpha sin beta. Kamu perhatikan di sini ada unsur yang sama yaitu setengah AB. Setengah AB kita jadikan 1. Sehingga nanti menjadi setengah AB sin alpha plus beta. Sama dengan setengah AB kali sin alpha cos beta ditambah cos alpha sin beta. Kamu perhatikan di sini setengah AB dengan setengah AB ruas kanan kiri. Dihilangkan nanti akan muncul sin alpha plus beta sama dengan sin alpha cos beta ditambah cos alpha sin beta. Ini kita anggap rumus yang pertama. Bagaimana dengan sin alpha minus beta? Anak-anak, diantikan alpha minus beta bisa ditulis alpha plus minus beta. Sehingga nanti kalau sin alpha minus beta sama dengan sin alpha plus minus beta. Ini kita pakai rumus yang pertama tadi. Kita jabarkan. Nanti akan muncul sin alpha cos minus beta ditambah cos alpha sin minus beta. Anak-anak ingat kalau beta atau alpha itu di kuadran 1. Kalau min alpha atau min beta itu di kuadran 4. Nilai cos di kuadran 4 adalah positif. Sedangkan nilai sin di kuadran 4 adalah negatif. Sehingga nanti dari langkah yang kedua ini akan bisa kita tulis menjadi sin alpha cos beta ditambah cos alpha kali min sin beta. Minnya kita letakkan di sini. Sehingga sin alpha minus beta sama dengan sin alpha cos beta min cos alpha sin beta. Ini kita jadikan rumus yang kedua. Nah, kemudian kita mau mencari cos alpha plus beta. Anak-anak ingat bahwa cos alpha sama dengan sin 90 min alpha. Sedangkan sin alpha sama dengan cos 90 min alpha. Ini kita ingat-ingat. Sehingga nanti cos alpha plus beta sama dengan sin 90 min alpha plus beta. Ini kita jadikan menjadi 90 min alpha min beta. Sehingga sama dengan cos alpha plus beta sama dengan sin 90 min alpha cos beta dikurangi cos 90 min alpha sin beta. Sin 90 min alpha kita ganti dengan cos alpha. Sedangkan cos 90 min alpha kita ganti dengan sin alpha. Sehingga nanti cos alpha plus beta sama dengan cos alpha cos beta min sin alpha sin beta. Kita anggap rumus yang ke-3. Nah, untuk cos alpha min beta nanti kita jadikan rumus yang ke-4. Anak-anak coba sendiri dengan melihat rumus yang ke-3. Untuk tangan alpha plus beta, anak-anak ingat tangan rumusnya adalah sinus dibagi cosinus. Kalau di sini alpha plus beta berarti sinisnya alpha plus beta, alpha plus beta. Sehingga tangan alpha plus beta sama dengan sinus alpha plus beta dibagi dengan cosinus alpha plus beta. Kita lihat rumus yang ke-3. Kita lihat rumus yang ke-2. Anak-anak coba jabarkan. Kamu buktikan nanti hasilnya harus, atau kamu buktikan nanti hasilnya harus tangan alpha plus beta dibagi 1 dikurangi tangan alpha kali tangan beta. Nanti anak-anak coba sendiri. Kita beri nama rumus yang ke-5. Nah, untuk tangan alpha min beta, kalau anak-anak nanti sudah bisa membuktikan tangan alpha plus beta, atau rumus yang ke-5, kita gunakan tangan alpha min beta. Kamu coba nanti, ini kita beri nama rumus yang ke-6. Dari rumus-rumus trigonometri yang sudah saya berikan, Pak Guru akan memberikan satu contoh penggunaan rumus tadi. Misalnya, kita akan mencari sinus 15 derajat. 15 derajat itu boleh kita cari dari 60 dikurangi 45, boleh 45 dikurangi 30. Kalau di sini sinus, ya berarti ini sinus. Pak Guru akan mencoba yang kedua ini. Sinus 15 derajat sama dengan sinus 45 derajat dikurangi 30 derajat. Kita gunakan rumus yang ke-2, kita jabarkan menjadi sinus 45, kos sinus 30, dikurangi kos 45, sinus 30. Anak-anak masih ingat, untuk sudut-sudut istimewa, sinus 45 nilainya adalah setengah akar 2, kos 30 derajat setengah akar 3, kos 45 setengah akar 2, dan sin 30 nilainya setengah. Kita lihat, setengah kalikan setengah seperempat, akar 2 kali akar 3, akar 6, setengah kali setengah seperempat, kita kalikan dengan akar 2. Atau kita sederhanakan jadi seperempat, akar 6 main akar 2. Ini adalah nilai dari sin 15. Kamu coba satu saja untuk kos 75 derajat. Silakan nanti dicoba. Itu anak-anak yang bisa saya berikan untuk pelajaran hari ini berkaitan dengan rumus trigonometri, sinus, kos sinus, dan pangen. Nah, sekali lagi, semoga pelajaran hari ini berguna bagi kalian. Kamu ingat, kamu coba ini. Dan sekali lagi, anak-anak, tetap di rumah, jaga kesehatan, dan salam sehat.